Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurib Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman pada sore kali ini saya akan coba memberikan tutorial tentang belajar packing aglonema untuk pemula bahan-bahan yang disiapkan, ini kebetulan ada orderan aglonema hasil setekan yang masih kecil-kecil, seperti ini bahan-bahan yang disiapkannya, ini dus dibuat bulat-bulat seukuran pot yang akan di packing kemudian pot kecil yang seukuran dengan pot yang di packing ini pipa juga sama, ukurannya sama dengan pot yang di packing karet gelang gunting lakban lakban bening dan lakban coklat lakban kecil kemudian dus nah sekarang ini kemudian plastik sampah dan dus yang sudah dipotong-potong nah ini untuk pemula aja kita belajar bareng-bareng ini misalnya yang kecil-kecil gini kita gunting dulu dus yang tadi bulat-bulatnya untuk memasukkan pas batangnya jadi yang bulat-bulat ini dimasukkan ke pas batangnya kemudian ditekan ke potnya kemudian kita lakban yang dus tadi supaya medianya tidak bertaburan nah kalau aglonemanya yang masih kecil gini ini sebenarnya biar aman bisa dibungkus kertas ini saya contohin yang tidak dibungkus kertas dulu satu kalau jaraknya dekat atau itu biar gak sengolan ini seperti ini langsung aja ditutup dengan pot yang seukuran kemudian potnya kita lakban lakban seluruh bagian potnya kelilingnya sama di sambungan potnya biar gak goyang-goyang kemudian yang ada medianya ditutup supaya gak kotor di jalannya nanti atau tumpah-tumpah dari lubang-lubang potnya tinggal dirapihkan lakbannya kalau mau rapi bisa dilapisin lagi ini jadinya seperti ini contoh yang pertama kemudian yang kedua yang tadi aglonemanya Petita Golden yang ini ada JT2000 ini prosesnya sama seperti tadi dusnya dilubangin dulu dipotong kemudian dimasukkan ke pas batangnya sama di lakban disnya dilakban supaya medianya tidak bertaburan lakbannya habis yang itu yang kedua kita contohin dibungkus pakai kertas jadi daunnya dibungkus pakai kertas dililitkan kemudian dikasih karet gelang kepanjangan ini ini biar daunnya aman jadi dibungkus kalau yang enggak kayak tadi enggak ketemu dengan potnya enggak apa-apa kemudian dikasih pot lagi kalau ukurannya yang masih kecil-kecil kebetulan ini hasil perbanyakan dari caca batang jadi ukurannya masih kecil-kecil sama seperti tadi di lakban kelilingnya inti dari packing ini yang penting daunnya kering kalau misalnya daunnya basah biasanya busuk di jalan kalau daunnya kering kalau pakai media tahan sampai 14 hari di jalan tapi kalau tanpa media paling tahan maksimal 7 hari amannya 4 atau 5 hari yang ada medianya dibungkus juga sempat enggak tumpah-tumpah medianya yang kedua sudah selesai kemudian yang ketiga sama ini kita coba pakai pipa prosesnya sama ini dilubangin dulu dusnya masukin ke pas bagian batang kemudian dilakban lagi selamat menikmati kemudian dibungkus lagi pakai kertas daunnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan karet gelang untuk menguatkan ininya kertasnya jadinya seperti ini kita bungkus satu lagi sama seperti tadi dilubangin dulu kemudian dimasukkan yang ini Emerald Lipstick Aglo Emerald Lipstick dilakban kembali ininya dusnya supaya medianya tidak tumpah kalau yang Aglo tidak terlalu mahal juga atau itu tapi tahan banting cukup pakai kertas saja bungkus daunnya yang penting intinya di daunnya kering kalau daunnya basah biasanya busuk di jalan kita bungkus lagi dengan kertas kemudian dikasih karet gelang bisa pakai rapia bisa pakai lakban tergantung yang ada saja nikatnya nah sudah sini kemudian pipanya dimasukkan ini dikuatkan dengan lakban dari 4 penjuru supaya tidak goyang kemudian dililit sampai dililit sampai kesambungan antara pipa dengan potnya supaya tidak copot kalau cuma satu sudah seperti ini sudah tinggal ngelilit ini ditutup pakai dus lagi atau pakai lakban kemudian bisa di packing untuk pengiriman ini untuk menghemat pipa bisa juga dua dibolak-balik lakban lagi empat penjuru selamat menikmati kemudian sama dililit sampai ke sambungan antara pipa dengan potnya setelah dan dililit tutup yang bagian lubang medianya supaya tidak jatuhan di jalan kemudian dikuatkan sampai sambungan pipa lagi sampai diện selesai tidak salat setelah tidak tetapi yang sudah tidak sebelum tidak ada kemudian kalau mau dikirimnya seperti ini bisa juga dikirim dalam bentuk seperti ini tinggal dikasih nama dibungkus dirapiin lakbannya satu lagi kita contohin lagi sama seperti tadi dusnya lubangin dulu kemudian dimasukkan diberi lakban kemudian dibungkus kertas lagi kalau misalnya daunnya takut rusak bisa dilapisi dengan tisu tapi kalau sudah biasa melipatnya tidak pakai tisu juga tidak apa-apa diket karet nah kalau ingin lebih aman lagi setelah dilapisi kertas ini bisa dilapisi dus ini dus seperti ini digulung supaya di tengahnya ada lubangnya digulung seperti ini ada lubangnya kemudian dilakban dulu ujungnya agak susah pakai ini aja kemudian dimasukkan lubangnya nah biar kuat ininya nanti nggak beradu dengan pas di pipanya kemudian dikasih lakban lagi setelah dikasih lakban dikuatin ininya sampai sambungan sampai sambungan kayak tadi baru dimasukkan pipa kemudian sama dari 4 penjuru dikasih lakban pipanya supaya kuat kemudian dililit sampai sambungan antara pipa dengan potnya supaya nggak copot di jalan kalau cuma satu bisa seperti ini kalau misalnya mau diisi dua ini kalau muat bisa tapi nggak bisa pakai dus lagi pakai kertas doang ini bisa muat dua untuk menghemat pipa atau menghemat ongkos kirim bisa diisi dua dua seperti biasa dikasih dus yang sudah diluang lubangi dilakban yang ini lady palentin yang tadi penus ini hasil cacahan steak batang semua jadi masih kecil-kecil kemudian seperti biasa buku kus kertas daunnya dilipat kalau misalnya nggak aja pakai dus bisa kertasnya ditebelin misalnya tiga atau lima lapis bisa tapi kalau misalnya deket satu lapis juga nggak apa-apa lagi ini baru dimasukkan ke ini kalau muat pinggirnya ini untuk menghemat menghemat pipa menghemat ongkos kirim bisa digabung dua atau dua-duanya biasanya empat penjuru sama dilakbanin biar kuat kemudian dilakban sampai sambungannya sambungan antara kuat dengan pipa yang penting disana kemudian yang medianya supaya nggak jatuh ditutup lapban juga terima kasih terima kasih selamat menikmati inti dari pengiriman hampir semua tanaman sih kalau aglonema, kalatea dan lain-lain yang penting daunnya kering kalau basah biasanya busuk di jalan nah setelah selesai semua di packing seperti ini bisa langsung kirim seperti ini kalau dikit langsung dinamain kalau banyak bisa dimasukin dus lagi kalau banyak bisa dimasukin ke dus lagi biar ngirimnya sekalian misalnya ini nih dus kita packing disusun dalam dus disusun seperti ini di dalam dus sampai muat seperti ini agak menyendul dikit tapi gak apa-apa nanti dihalangi aja atasnya pakai bus lagi kemudian kita lakban biasanya biasanya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya dibungkus dengan plastik sampah biar gak kena hujan atau kena apa di jalan selamat menikmati selamat menikmati yang penting ketutup semua kita balik kasih lah ban semuanya biar ketutup dusnya kalau kena hujan atau kena air biar gak tembus ke dalam selamat menikmati yang sebelahnya juga sama ini dilakban semua terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati tinggal ngasih alamat mungkin sampai sini dulu untuk belajar packing aglonema untuk pemula pada sore kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh